bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman semuanya ini adalah acara aku ketika 17 Agustus seperti biasa aku mau lihat karnaval di daerah Prambun Tanjung Tani so yang penasaran gimana keseruan aku bareng mbak novil sama mbak aku juga untuk lihat karnavalan bisa tonton video ini sampai akhir otw otw daerah Prambun 17an masuk ke Prambun ini ceritanya ini hai teman-teman semuanya gimana kabarnya semoga selalu dalam keadaan sehat dimurahkan rezekinya dilencarkan segala jalan urusannya dan tetap semangat Alhamdulillah ini adalah acara karnavalan di daerah Prambun Nganjuk biasanya kalau acara karnavalan di daerah Prambun itu emang lumayan seru dan rame ya yang pertama udah ada karnavalan yang bagian SD sama MI kemarin tapi aku gak lihat teman-teman ya terus kemudian ada karnavalan bagian SMP sama SMA ini aku lihat terus kemudian nanti setelah SMA sama SMP biasanya nanti umum jadi emang karnavalan di Prambun itu dipisah-pisah karena emang yang ikuti itu lumayan banyak takutnya nanti kesorean kasihan ya yang bagian belakang Alhamdulillah karena sambil aku menunggu dimulai karnavalnya jam 1 ini aku udah berangkat jam berapa teman-teman setengah 1 bener ya aku itu setengah 1 sudah berangkat sama Mbak Novi karena emang nanti kalau udah jam 1 setengah 2 kita baru berangkat itu gak dapet tempat duduk teman-teman saking rame nya dan kita juga sulit untuk apa itu namanya jalannya motor ya soalnya emang saking rame nya teman-teman sebelum itu aku mau beli beberapa bakso gizi dulu untuk bakso disini itu harganya 5 ribuan kalau dapet kalian berapa disini 5 ribuan pun lumayan banyak sih isinya ya menurut aku dan lumayan enak karena bakso gizi ini juga lumayan deket ya sama rumah aku untuk cabangnya ya jadi aku udah tau banget rasanya bakso gizi itu seperti apa ini aku beli 3 sekalian dibungkus 2 karena emang ada titipan dari teman aku alhamdulillah ya teman-teman kalau aku lihat karena palan seperti ini biasanya aku itu udah habis jualannya jualan di teras rumah seperti biasanya jualan jajaran ciki jualan pentol cilok ya alhamdulillah udah selesai semuanya baru aku lihat karena palan mbak um ya sih emangnya gak capek atau habis jualan terus lihat karena palan alhamdulillahnya kalau aku tuh ada hiburan seperti ini tuh gak ada rasa capeknya ya teman-teman malah seneng soalnya kalau kita itu setiap hari jualan terus gak ada hiburan itu ya lumayan jenuh ya makanya aku selalu usahakan untuk lihat hiburan-hiburan kayak gini nanti kalau di daerah aku juga ada karena palan jadi buat teman-teman jangan lupa mampir ya yang dekat rumahnya di kanavan gendang lagi nanti tanggal 3 September loh mbak kok tanggal 3 September udah gak masuk ya Agustus gak apa-apa yang penting kita tetap merayakan 17 Agustus ya ini dia pertama-tama kalau kalian tahu kalau kanavan sekolahan itu selalu identik membawa bendera kayak gini biasanya tuh orang-orang bawa gendero terus kemudian ada yang dandan ada yang kreasi-kreasi kayak gitu jadi aku liatin cuplikan-cuplikannya saja ya teman-teman siapa tahu disini teman-teman ada yang merantau lama gak liat kanavan daerah prambun bisa lihat di konten aku atau kalian pengen lihat emang acaranya kanavan daerah prambun itu seperti apa ya seperti ini yang aku liatin sekarang Alhamdulillah kita sebagai seorang penjual pasti ada rasa jenuhnya kalau udah lihat liburan kayak gini ya santai-santai aja kita sambil lihat orang kesana kemari dandan pakai baju-baju unik kemudian dandan-dandan manteng itu seneng banget rasanya gak tahu kenapa ya menurut aku tuh ya hiburan aja gitu loh ya soalnya kalau kita terus-terus jualan itu capek teman-teman ya makanya hari ini Alhamdulillah ini adalah beberapa karnavalan untuk SMP sama SMA di daerah Perambun Nganjuk ya jadi kalau untuk yang bagian umum itu belum untuk bagian umum nanti ya di tanggal berapa gitu aku lupa Alhamdulillahnya kalau karnavalan seperti ini biasanya selesainnya itu kisaran jam setengah limaan sore biasanya segitu kalau di daerah kalian gimana soalnya rata-rata di daerah aku itu acara karnavalan itu dimulai siangan habis duhuran gitu teman-teman jam 1 setengah 1 kayak gitu yang udah pastinya habis soal duhur ini juga ada mbak-mbak yang lagi atraksi mubeng-mubeng gitu ternyata malah mubat mabit Masya Allah ya Alhamdulillah ini pokoknya banyak sekali ya kalau anak-anak SMP SMA kayak gini tuh emang banyak yang dandan-dandan cantik kayak gini kemudian juga ada beberapa yang bawa gendero alias bendera merah putih itu pasti ada ya khasnya anak-anak sekolah itu pasti ada yang bawa-bawa bendera kayak gitu ada yang jogetan juga biasanya kalau anak-anak SMP SMA kayak gini kalau karnavalan itu jogetannya lucu teman-teman ya kayak serempak dan seragam gitu loh makanya bagus banget kalau dilihat nah ini masih edisi banyak yang dandan-dandan cantik ya dengan model-model yang berbagai ragam mulai dari kayak adat-adat mana gitu ya soalnya aku dulu sebagai seorang apa itu namanya pernah ikutkan nafalan ya seorang mubat itu dulu kayak gitu teman-teman ngikut-ngikut aja ya kalau dandan-dandan kayak gini Alhamdulillah biasanya kalau habis apa aku lihat kenafalan kayak gini tuh gak bikin cilok besoknya lias libur biasa ya sebenarnya ya tetap jualan soalnya yang ngadonin adik aku tapi kalau aku sama mamaku capek ya biasanya kita libur ya namanya usaha sendiri ya gak harus kita itu kerja terus jualan terus ya kalau kita capek ya kita istirahat kayak gitu ya teman-teman Alhamdulillah semoga teman-teman disini setiap lihat video aku tuh terhibur ya bisa ambil manfaatnya ya sebagai kita seorang konten kreator ya kita harus menyuguhkan yang terbaik buat yang kalian tonton yang penting kalian suka jangan lupa di like jangan lupa di subscribe supaya nanti kalau ada konten aku tentang jualan masak-masak kalian gak akan ketinggalan teman-teman ya malah kalian akan mendapatkan notifikasinya itu pertama kali ini aku liatin juga anak-anak yang lagi pakai baju-baju adat biasanya mereka itu dari adat mana saja ya ada Jawa Barat Jawa Timur ada yang adat Bali gitu ya jadi banyak banget sekreasinya mereka pokoknya kalau anak-anak sekolah itu ya kayak beragam gitu loh teman-teman tapi kalau umum itu identiknya dengan yang dandan-dandan cantik kayak gitu ya terus kemudian berkreasi yang itu jogetan terus kemudian ada yang kalau nom-nom itu biasanya gitu macak-macak gitu ya kayak gitulah teman-teman ya kalau karena falang di daerah Prambon tuh ya tapi menurut aku kalau di daerah Prambon ini lumayan ruang penontonnya teman-teman kalau aku ini ngepostnya di sampingnya Puskesmas Prambon itu lokasinya lumayan deket sama Indomaret waktu kalau sewaktu-waktu aku haus tinggal beli di Indomaret ya dan aku sampingnya juga ada musola kalau suat asal kita langsung menuju ke musola kayak gitu makanya aku tuh kalau lihat kanavan kayak gini tuh cari tempat yang strategis ya yang pastinya nyaman buat aku soalnya ya itu nanti kalau kita jauh sama kamar mandi kalau waktunya suat kita belum musola kan susah ya makanya aku selalu usahakan yang deket Indomaret sama yang deket musola kayak gitu teman-teman ini masih ada di edisi karnavalan SMP dan SMA jadi seperti ini ya penampakannya kalau yang ini bagian joget-joget gitu ini yang bagus nih ini SMP Bandung nih teman-teman jadi kalau SMP Bandung ini lumayan kreatif juga ya mereka itu pakai baju-baju unik kayak gitu terus kemudian jogetan bareng kompak sampai disini dulu untuk mini vlog aku hari ini semoga kalian suka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh